Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah SWT Bagi umat Islam, Al-Quran merupakan sumber pengetahuan, panduan, dan referensi untuk menjalani kehidupan sehari-hari Bahkan dalam Al-Quran terdapat penjelasan tentang beberapa tanaman Beberapa jenis tanaman yang ada di dalam Al-Quran diantaranya dipercayai dapat membawa kelancaran rezeki bagi pemiliknya Jadi, apa saja tanaman-tanaman tersebut Berikut adalah tujuh jenis tanaman yang diakini dalam Islam dapat membawa kelancaran rezeki Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran yang bisa Anda ketahui Tanaman yang pertama yang diakini akan membawa rezeki dalam Islam adalah tanaman kurma Tanaman kurma memiliki sejumlah manfaat kesehatan Seperti menyehatkan pencernaan, memberikan tambahan energi, serta mengurangi resiko penyakit jantung dan strok Selain itu, buah kurma juga merupakan pilihan yang baik bagi mereka yang sedang menjalani program diet Karena buah kurma kaya akan vitamin dan mineral yang bermanfaat bagi tubuh Tanaman kurma juga telah disebutkan dalam Al-Quran seperti dalam surat Maryam ayat 26 Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu Quran surat Maryam ayat 26 Tanaman yang kedua adalah buah tin Tanaman ini memiliki nilai khusus karena disebutkan dalam Al-Quran Bahkan namanya tercantum dalam salah satu surat di dalam Al-Quran Dan merupakan tanaman yang berkenal dalam agama Islam Buah tin dikenal memiliki berbagai manfaat penting bagi kesehatan manusia Termasuk kemampuannya dalam mencegah perkembangan tumor Membantu penyembuhan diabetes Mengatasi hipertensi Mengobati anemia dan banyak manfaat lainnya Di dalam Al-Quran Buah tin juga dinyatakan dalam surat At-Tin ayat 1 Yang artinya Demi buah tin dan buah zaitun Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tanaman yang ketiga adalah pohon zaitun Selanjutnya Ada pohon zaitun Yang dikenal dengan produksi buah yang disebut zaitun Oleh karena itu seringkali disebut sebagai pohon zaitun oleh banyak orang Buah zaitun dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan Bahkan diubah menjadi minyak zaitun yang memiliki beragam manfaat Untuk kesehatan dan aspek kecantikan Tanaman zaitun juga telah disebutkan berulang kali di dalam Al-Quran Salah satunya dalam potongan ayat 35 surat An-Nur berikut ini Pelita itu di dalam tabung kaca Dan tabung kaca itu bagikan bintang yang berkilauan seperti mutiara Yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi Yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat Yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi walaupun tidak disentuh api Quran surat An-Nur ayat 35 Tanaman yang keempat yang dilakini akan membawa rezeki dalam Islam adalah tanaman delima Delima dikenal sebagai superfood karena mengandung antioksidan Yang sangat bermanfaat dalam mendukung sistem kekebalan tubuh untuk melawan penyakit Delima juga dapat memenuhi sekitar 40% dari kebutuhan harian vitamin C Selain itu buah ini juga memiliki manfaat dalam menurunkan kadar kolesterol Dan meningkatkan aliran darah sehingga dapat membantu dalam mencegah serangan jantung Selain itu delima juga bermanfaat dalam bidang kosmetik Muhit delima yang direndam dalam air mendidih kemudian dihaluskan dan dioleskan pada rambut Hasilnya rambut akan terlihat segar berkilau dan mencegah kerontokan Tanaman delima juga telah disebutkan berulang kali di dalam Al-Quran Salah satunya dalam potongan ayat ke-99 surat Al-An'am Kami menumbuhkan kebun-kebun anggur Kami menumbuhkan pula zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa Quran surat Al-An'am ayat 99 Tanaman yang kelima yang diakini akan membawa rezeki dalam Islam adalah tanaman bidara Daun bidara sering digunakan sebagai obat herbal yang dianggap sangat efektif dalam mengatasi berbagai gangguan kesehatan Manfaat dari daun bidara termasuk kemampuannya untuk mempercepat proses penyembuhan luka Mengatasi luka diabetes Mengurangi masalah pada lambung dan mengobati keputihan Daun bidara juga terkenal Memiliki khasiat bisa mengusir gangguan roib hingga ampuh untuk pengobatan ruqyah Tanaman bidara juga telah disebutkan di dalam Al-Quran Seperti dalam surat Al-Waqi'ah ayat 27 Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri Quran surat Al-Waqi'ah ayat 27 Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tanaman kelima yang diakini akan membawa rezeki dalam Islam adalah tanaman anggur Tanaman anggur dalam hal ini adalah buahnya mengandung banyak manfaat bagi kesehatan Kaya akan antioksidan Anggur membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan Dan dapat mendukung kesehatan jantung Mengurangi tekanan darah Serta meningkatkan fungsi otak Selain itu Anggur membantu menjaga berat badan dengan kalori rendah Dan seratnya yang baik untuk pencernaan Manfaat lainnya termasuk mendukung kesehatan kulit Menyediakan energi Mendukung pencernaan Dan melindungi kesehatan mata Tanaman anggur juga telah disebutkan di dalam Al-Quran Seperti dalam surat Al-Isra' ayat 91 Atau engkau mempunyai sebuah kebun kurma dan anggur Lalu engkau alirkan di celah-celahnya sungai yang deras alirannya Quran surat Al-Isra' ayat 91 Tanaman yang keenam Yang diakini akan membawa rezeki dalam Islam adalah tanaman pisang Pohon pisang memiliki sumber nutrisi yang sangat kaya Menghasilkan buah lezat Yang mengandung serat, vitamin, dan kalium Selain menyediakan makanan yang sehat Pisang juga digunakan sebagai makanan bayi Kandungan seratnya mendukung pencernaan yang sehat Sementara kalium membantu menjaga tekanan darah normal dan kesehatan jantung Pisang juga baik untuk kulit dan mampu mengurangi kram otot Pohon pisang juga memberikan manfaat kepada lingkungan dengan mengurangi erosi tanah Selain itu, daunnya dapat digunakan dalam kerajinan pangan Dengan beragam manfaat ini, pohon pisang adalah tanaman yang berharga dan serbaguna Tanaman pisang juga telah disebutkan di dalam Al-Quran seperti dalam surat Al-Waqi'ah ayat 29 yang berbunyi Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya Al-Quran surat Al-Waqi'ah ayat 29 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh